Innalilahi, bus agra mas ringsek parah usai guling-guling di tol Pemalang Pejagan. Akibat kecelakaan ini, dua orang penumpang dinyatakan meninggal dunia di lokasi kejadian 10 Juli 2023. Sementara ada tujuh korban lainnya menderita luka-luka. Polisi hingga kini masih mendalami kecelakaan bus di tol Pemalang Pejagan tersebut. Kejadian bermula dari bus agra mas berangkat dari Bogor, Jawa Barat menuju Pacitan, Jawa Timur 10 Juli 2023. Agra mas meluncur dari agen di Bogor yang ditumpangi lima orang penumpang. Selanjutnya, bus berhenti di sejumlah tempat untuk menaikkan penumpang hingga berjumlah 33 orang. Bus kemudian masuk ke di tol Pemalang Pejagan. Sesampainya di kilometer 298 Jalur A, bus Arga Mas mengalami kecelakaan tunggal. Lokasi kecelakaan persisnya ada di Kecamatan Waru Reja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Seorang penumpang bernama Kardi memberikan kesaksiannya detik-detik kecelakaan maut yang ia alami. Ia mengatakan awalnya perjalanan bus berjalan lancar tanpa kendala. Hingga beberapa saat setelah kru bus membagikan snek, tiba-tiba bus oleng. Padahal waktu kejadian kondisi tol tergolong sepi dari kendaraan lainnya. Dan yang saya rasakan bus langsung oleng dan terbalik selama tiga kali dan nyemplung ke sawah. Kata pria asal Wonogiri, Jawa Tengah itu. Kardi menjelaskan, kejadian kecelakaan begitu cepat, ia bersaksi ada sejumlah penumpang yang terlempar keluar dari bus. Sedangkan proses evakuasi para korban berjalan dramatis. Ada penumpang yang terjepit bodi bus berwarna merah itu. Evakuasi banyak mengalami kesulitan karena harus memotong badan bus untuk menyelamatkan nyawa penumpang yang masih selamat. Namun, untuk yang meninggal tertindih badan bus sedang dilakukan pengangkatan, ujarnya. Akibat kejadian ini, Kardi menderita luka-luka dibagikan kakinya. Kasat lantas Polres Tegal, AKP Erwin Chen Siregar, membenarkan kecelakaan maut bus Agra Mas. Ia memastikan ada korban jiwa dalam insiden ini. Terdapat korban meninggal dunia di tempat kejadian dua orang. Ucapnya, Erwin menambahkan, pihaknya sudah berhasil mengevakuasi semua korban. Para korban terluka sebanyak tujuh orang dilarikan ke rumah sakit siaga medika pemalang untuk mendapatkan perawatan medis. Dugaan sementara, sopir bus tak bisa mengendalikan laju bus. Bus yang oleng kemudian terguling dan baru berhenti setelah masuk ke pari. Berdasarkan data kepolisian, ada sembilan orang yang menjadi korban. Rinciannya dua orang penumpang tewas dan tujuh lainnya menderita luka-luka.